Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Juna Katistiwa Kelas 5 saya akan menceritakan dongeng babi hutan ini Suatu hari ada sekor babi hutan yang maya rumuh Ia terkenal sangat kuat makan Singa yang terkenal ganasnya pun tunduk kepadanya Lalu babi hutan ngomong sama mereka Itu siapakah yang mau melawatku Lalu semua hewan yang ada di hutan itu pun takut Sambil menunjukkan keganasannya Babi hutan itu menghancurkan satu buah bangga Yang sampai hancur berkeping-keping Saat babi hutan melingi hutan Ia bertemu seorang hancur yang sangat kecil Babi hutan bertanya Dari mana saja kau kancil Terus dia bilang Aku sedang jalan-jalan Babi hutan pun menanyainya lagi Kenapa kau tak mengajakku Untuk apa mengajak seekor babi hutan yang jelek seperti kami Lalu babi hutan pun tersinggung Dan tiba-tiba kancil mengajaknya untuk bertarung Akhirnya keesokannya Babi hutan sudah menunggu di area pertarungan Dan semua hewan yang ada di hutan juga sudah menunggu di situ Lalu tak lama lagi kancil datang dan mulailah pertarungan meleka Kancil sempat terlepar jauh karena diseluduk oleh babi hutan Namun kancil masih segar dan dia bangun lagi Sampai terus menerus Tanduk babinya pun lecet dan babi itu kesakitan Lalu kancil ngomong Kenapa kau tak menyerah saja babi hutan Lalu dalam hatinya babi Untuk aku aku menyerah Aku tidak akan menyerah Karena aku adalah raja di hutan ini Lalu setelah terus menerus menarung Babi hutan pun kelelahan Dan kancil pun akhirnya menang Dan inilah akhir dari balik Salam bu